Hai co-friends, jika melihat soal seperti ini, maka kita bisa sederhanakan bentuk trigonometri yang kita punya di sini terlebih dahulu. Kita harus tahu bahwa jika kita punya secondary x, maka kita bisa tuliskan menjadi 1 dibagi dengan cos x. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa sin x dikalikan dengan 1 dibagi dengan second x atau bisa kita tuliskan sebagai 1 dibagi dengan cos x. Atau jika kita sederhanakan, maka hasilnya akan sama dengan sin x dikalikan dengan cos x. Jadi kita akan mencari nilai dari sin x dikalikan dengan cos x. Untuk itu, kita harus tahu bahwa karena di soal ini kita punya bahwa nilai dari tan x-nya akan sama dengan p, maka kita bisa mencari nilai dari sin x dan juga cos x-nya dengan menggunakan suatu segitiga siku-siku. Sehingga jika kita punya segitiga siku-siku seperti ini di mana sudut alfa terletak di sebelah sini, maka kita bisa simulkan bahwa nilai dari sin alfa akan sama dengan sisi depan dibagi sisi miring atau sama dengan bc dibagi dengan ac, lalu nilai dari cos alfa akan sama dengan sisi samping dibagi dengan sisi miring atau sama dengan ac dibagi dengan ab, dan nilai dari tan alfa akan sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi samping atau akan sama dengan BC dibagi dengan AC. Lalu karena pada soal ini kita tahu bahwa nilai dari tan X-nya akan sama dengan P atau bisa kita tuliskan sebagai P dibagi dengan 1 maka jika kita gambarkan pada suatu segitiga siku-siku di mana kita akan meletakkan sudut X di sebelah sini maka sisi depan dari sudut X-nya akan sama dengan P sedangkan sisi samping dari sudut X-nya akan sama dengan 1. Lalu untuk mencari panjang dari sisi miringnya maka kita akan gunakan Pitagoras panjang dari sisi miring akan sama dengan akar dari panjang sisi samping yaitu 1 dikuadratkan ditambah dengan panjang dari sisi depan dikuadratkan atau P kuadrat sehingga jika kita sederhanakan maka panjang dari sisi miringnya akan sama dengan akar dari 1 ditambah dengan P kuadrat Lalu untuk mencari nilai dari sin X-nya maka kita akan membagi nilai dari sisi depannya yaitu P dibagi dengan sisi miringnya yaitu akar dari 1 ditambah dengan P kuadrat sedangkan untuk nilai dari cos X-nya maka kita akan membagi panjang dari sisi sampingnya yaitu 1 dibagi dengan sisi miringnya yaitu akar dari 1 ditambah dengan P kuadrat sehingga setelah kita dapatkan nilai dari sin X dan juga nilai dari cos X-nya maka kita bisa tentukan nilai dari sin X dikalikan dengan cos X atau akan sama dengan sin X yaitu P dibagi dengan akar dari 1 ditambah P kuadrat dikalikan dengan cos X yaitu 1 dibagi dengan akar dari 1 ditambah dengan P kuadrat atau jika kita sederhana makan maka akan sama dengan P dibagi dengan akar dari 1 ditambah P kuadrat dikalikan dengan akar dari 1 ditambah P kuadrat atau akan menjadi 1 ditambah dengan P kuadrat jadi kita bisa simulkan bahwa nilai dari sin X dikalikan dengan cos X akan sama dengan P dibagi dengan 1 ditambah P kuadrat atau pilihan jawaban yang paling benar adalah pilihan jawaban E sampai jumpa di pertanyaan berikutnya